Yaitu SPKT, Sentral Pelayanan Terpadu. Jadi satu pintu. Ini bisa kita lihat ruangannya. Selamat datang di pelayanan Kosek Campaka. Jangan lupa subscribe Youtube Kang Firman Hidayat. Jangan lupa pakai masker. Sebelum mengamankan orang lain, untuk itu saya minta, tolong rekan-rekan ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya, protokol kesehatan tetap dipakai, tetap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini adalah, kita berada di Kosek Campaka. Jadi hari ini akan mengikuti kegiatan Kosek Campaka, dari mulai apel pagi, sampai kegiatan di dalam kantor. Kita review kantornya, jadi pelayanan ini apa, pelayanan itu apa. Jadi ketika masyarakat datang ke Kosek Campaka, jadi tahu istilahnya, ini ruangan ini. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share. Selamat tahun baru 2021. Jangan lupa tetap pakai masker, karena COVID-nya belum selesai, jadi harus tetap pakai masker. Cuci tangan, taruh cuci tangannya di sana, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik, untuk kali ini, yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah melaksanakan kegiatan apel pagi. Dan saya minta, kegiatan apel pagi ini, merupakan kegiatan rutin kita. Jadi, saya minta, ini tetap dilaksanakan. Dan, perkembangan, situasi saat ini, rekan-rekan perlu ketahui, bahwa ini perlu kesiap-siagaan kita. Untuk itu, saya mohon rekan-rekan, tetap jaga kuas padaan, terutama mako kita, markas kita. Jaga kuas padaan, setiap antrediksi, ancaman-ancaman ke depan. Pemilu kada, kita sudah selesai. Ingat, rekan-rekan, pemilu kada, kita sudah selesai. Dan berjalan dengan aman, syukur Alhamdulillah, ini berkat, kerjasama semua, dengan masyarakat. Sehingga, pil kada ini berjalan aman. Namun, setelah pasca, selesainya biskalda, kita dihadapkan, dengan situasi, yang masih terus memanas, terkait dengan, perkembangan situasi saat ini. Ya, mungkin rekan-rekan sudah mengetahui, di media-media makan, masa, ya, yang berunjuk rasa. Ya, adanya ketidakpuasan, terhadap, institusi kita. Ada ketidakpuasan, dari sebagian masyarakat, ya, terhadap, tindakan-tindakan, hukum, yang diambil oleh, institusi kita. Untuk itu, saya mohon, rekan-rekan, tetap jaga kuas badan. Ya, situasi markas kita, ya, tetap harus, diwaspadai, setiap orang, yang masuk, ya, harus kita waspadai. Pintu gerbang, harus kita jaga, ya, jangan kita, hal-hal yang akan terjadi. Ya, kita harus selalu waspada. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan, saya minta, semuanya sepakat, ya, semuanya sepakat, bahwa COVID-19 kita ini, masih, belum tuntas, ya, saya mohon rekan-rekan, anggota, ya, tetap, selalu kita, berikan penyuluhan-penyuluhan, terhadap masyarakat, ya, terkait dengan protokol kesehatan, ya, dan kita pun, ya, bukan hanya menyuruh, kita pun juga harus bisa menjadi contoh, di masyarakat, maupun di dalam keluarga, maupun di lingkungan, termasuk di kantor, ya, selalu menggunakan masker, jangan lepas, ya, jangan kita nyuruh masyarakat, kita sendiri gak menggunakan masker, ya, itu pentingnya masker, ya, untuk kesehatan kita, kemudian, cuci tangan, setiap orang, yang masuk, ke mako kita, ke markas kita, tolong, selalu disarankan, cuci tangan, ya, cuci tangan kita sudah sedihakan, harus digunakan, ya, bukan untuk pajangan, gunakan benar-benar itu, ya, kemudian, cek suhunya, ya, cek suhunya, sebelum mengamankan orang lain, untuk itu, saya minta, tolong rekan-rekan, ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya, protokol kesehatan, tetap dipakai, tetap digunakan, itu sebagai antisipasi, ya, sekali lagi rekan-rekan, bahwa, COVID-19, kita belum selesai, sampai kapan, ya, sampai kapan, akan berakhirnya COVID-19, ya, tidak tahu, tetapi maksimal, kalau kesadaran masyarakat kita sudah, tertanam, ya, dengan protokol kesehatan, insya Allah, dengan sendirinya akan selesai, permasalahannya apa, kesadaran masyarakat perlu kita, gugah, perlu kita pecut terus, ya, untuk menggunakan protokol kesehatan, itu rekan-rekan, beberapa hal yang saya sampaikan, ya, yang paling terakhir, rekan-rekan, saya minta, tolong, ya, saya minta tolong, ya, tolong, kegiatan rutin, ya, kegiatan galangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tolong dilaksanakan, ya, tolong dilaksanakan, kita menyadari, anggota kita masih, minim, rasio kita masih kurang, dibanding dengan masyarakat yang ada, untuk itu, ya, kita bisa melaksanakan tugas dengan aman, berkat bantuan masyarakat, makanya itu harus, selalu kita berdekat dengan masyarakat, melakukan patro, institusi kita, untuk masyarakat kita juga, saya rasa itu, beberapa hal yang saya sampaikan, rekan-rekan, tolong, ya, saya minta kerjasamanya, baik, itu saja yang saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, baik, siap, berhubungan, berhubungan, ayo, ayo, cicit tangan deh, jadi kalau mau ke polsek, biasakan cuci tangan, jadi cuci tangannya di sini, jangan lupa, cuci tangan, pakai masker, pakai sistem ini ya, jadi, airnya mengulir, baik, sebelumnya, kami ucapkan selamat datang, di polsek campaka, baik, untuk mengetahui lanjut, tentang polsek campaka, mari kita jalan-jalan sejenak, ke ruang-ruangan yang ada, bisa kita nanti, sambil kita ceritakan, ayo, mari pak, ini adalah ruangan SPKT, ruangan SPKT, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, di mana masyarakat, setiap, yang akan melaporkan, tentang suatu peristiwa, atau kejadian apapun, ya, melalui satu pintu, yaitu, SPKT, Sentral Pelayanan Terpadu, jadi satu pintu, ini bisa kita lihat, ruangannya, ini ruangan SPKT, yang ada di polsek campaka, ya, bisa kita lihat, sehingga, masyarakat, kita berupaya, untuk senyaman mungkin, untuk bisa mendapatkan, pelayanan polri, ya, kita upayakan, inilah, keadaan pelayanan, atau SPKT, di polsek campaka, setelah, masyarakat, mendapatkan, pelayanan, di sini, katakanlah, pelaporan apapun, termasuk, pelaporan-pelaporan, kejadian, sesuai dengan, fungsinya, masing-masing, nanti, dari SPKT ini, akan, dilaporkan, ke Kaposek, dan Kaposek, akan, mendistribusikan, kepada unit-unit, yang ada, di, 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 kita ke dalam, kita ke dalam, ini adalah, ruangan, kaposek, bisa kita lihat, ini, ya, kita berupaya, senyaman mungkin, senyaman-nyamannya, inilah, menurut kita, sudah nyaman, ya, menurut, kita, ya, kita sudah nyaman, dibuat senyaman mungkin, untuk, apa, stay, atau kantor, bagi Kaposek, di sini, ini adalah, ruang, kasium, yang kasium, yang kasium, yang kasium, kasium, kasium itu, Pak? kepala, seksi pelajaran umum, jadi, maksudnya, tentang surat-menyurat, ya, termasuk, SKCK juga, di sini, karena, sebenarnya, SKCK itu, di bawah, naungan, Intel, namun, karena, ruangan kita, ruang, ruang Intel di sebelah, ruang Intel di sebelah, ini di ruang kasium, menyangkut surat-menyurat, jadi, kita, diposisikan, di sini juga, kita bisa lihat, ruang kasium, ini, ada, pak kasiumnya, lagi, bekerja, ya, di ruangan ini, tentang administrasi, semua bicara tentang administrasi, baik surat-menyurat, surat masuk, surat keluar, maupun, sifatnya perintah-perintah, ya, telegram, dan sebagainya, semuanya, masuk ke kasium, ya, setelah di kasium ini, kemudian, disampaikan ke kaposek, untuk merapatkan, disposisi perintah, kepada unit-unit yang ada, ya gitu, jadi, ruang, admin berarti, betul, administrasi, ya, administrasi, ruangan Intel kam, ini ruangan Intel kam, Pak Intel kam, Pak Intel kam, Pak Intel kam, Pak Bricka Rudy, ya, bisa lihat di dalam, ini hanya, sederhana sekali, ya, sederhana sekali, ini memang terbatas, dalam artian, ini tidak terlalu lame, kalau ruangan Intel, memang tidak terlalu lame, ya, ini, di sini mengolah, eh, bahan-bahan keterangan, bahan-bahan 60 paket, ya, pengumpulan bahan keterangan, di ruang Intel, ya, apa yang didapatkan di lapangan, mengenai situasi, dan perkembangan wilayah, ya, baik, situasi terkini, maupun, sebelum-sebelumnya, untuk, sebagai bahan, evaluasi, dan, tindak lanjut, daripada, perimpinan, ini, ini ruang, panit, restrim, ya, panit restrim, ini, bisa, kita lihat ruangannya, ini ruang panit restrim, adalah ruang, pemeriksaan, ya, kalau ada permasalahan, yang perlu di, tindak lanjut, diselidik, ataupun dilidik, oleh, unit restrim, ya, restrim ini, kerjasama dengan, intelkam, ya, dalam rangka penyelidikan, dan kemudian, tindak lanjut, mengenai penyelidikannya, nanti, kalau sudah memenuhi, unsur, atau cukup buklinya, nah, jadi, sekali lagi, setiap permasalahan yang ada, ya, pelaporan masyarakat, ditirima oleh, KSPKT, kemudian, KSPKT itu, melaporkan, melaporkan, kejadian itu, kepada Kaposek, dan Kaposek, mendisposisikan, ke, unit restrim, bisa unit restrim, atau bisa unit intelkam, kalau ke intelkam, mungkin untuk penyelidikan, kalau restrim, itu sudah masuk, penyelidikan, nah, sehingga akan dipindahkan, itu disini, nah, kalau BAP itu, masuknya di restrim, ya, pemeriksaan, ini ruangan pemeriksaan, ruangan BAP, ruangan pemeriksaan, gitu, ruangan, kanit sabara, kanit sabara, nah, ini kanit sabara, itu, mencangkup, termasuk juga, fungsi patroli, pengamanan, dan penjagaan, ya, jadi penjagaan, pengamanan, dan patroli itu, di unit sabara ini, fungsinya, nah, kebetulan, kita juga ada mapping, daripada, peta-peta kerawanan, yang perlu kita, patroli, menjadi objek-objek kita, yang menjadi atensi, ini contohnya disini, itu, ini adalah tugas, pokok daripada, unit sabara, itu, penjagaan, pengawalan, dan patroli, untuk penjagaan, itu sabara, iya, penjagaan, sabara, gitu ya, ada satu lagi ruangan, itu, ruangan, ini ada satu, disini unit dimas, unit dimas, ini adalah unit dimas, unit dimas, unit dimas, unit dimingan masyarakat, pembinaan masyarakat, ini fungsinya, adalah melakukan, pembinaan-pembinaan, terhadap masyarakat, baik masyarakat yang, apa, terlatih, maupun tidak terlatih, kalau itu masuknya ke unit reskrim, reskrim juga, unit dimas, bisa membantu dalam rangka mediasi permasalahan, bisa juga, jadi, sekali lagi, ini adalah fungsi dimas, fungsinya adalah melakukan kepeminaan-pembinaan, terhadap masyarakat, baik masyarakat, terlatih, maupun tidak terlatih, masyarakat terlatih, contohnya, disitu, ada security, ya, kemudian, linmas, atau kemudian, apa-apa yang, sifatnya, terorganisir, ya, kemudian, masyarakat, yang tidak terlatih, termasuk bin kambling, kemudian, bin, apapun, ini masuk unit dimas, ya, nah, gitu, dalam, dalam, ini, oh, mengenai perkembangan situasi saat ini yang terupdate terkait dengan adanya proses hukum terhadap HRS, kami mohon kepada lapisan masyarakat juga agar bisa mentaati hukum yang ada, percayakan dengan hukum, kita menyadari bahwa negara kita adalah negara, sehingga dimohon kepada masyarakat serau luas agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, semuanya pasarkan kepada hukum, kalau memang dipandang adanya rasa ketidakadilan, lakukan, arahkan sesuai dengan proses hukum, ya, laporkan sesuai dengan proses hukum, dan kami akan terbuka, ya, untuk itu sekali lagi, tempuh segala permasalahan sesuai dengan jalur hukum, dan, pasarkan semua dengan mekanisme hukum, itu yang perkembangan yang terupdate sekarang, kami mohon, masyarakat bisa memaklumi, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar hukum, di luar kondisi hukum, terima kasih, wih, keren guys, ini, bawa musik berarti, jadi biar, relaksasi kayaknya nih, jadi ada, musik-musik nih, gak kayak di mobil, itu mana, tapi mungkin, karena, Pak Kapolsek ini, suka dengan hiburan, karokean, daripada, karoke ke tempat yang jauh, mending di ruangan, ya, mantap deh, nah, ini, panel data, oh, ini pilkada ya, yang kemarin ya, kode, oh, ide, bahannya, keramik, ini fotonya, nempel di keramik ini, bukan, bukan sticker ini, bukan, tuh, yes, ini bukan sticker ini, jadi langsung dicetak, transfer ke, jadi kayak yang ke, emuk gitu, yang emuk, atau, piring, nah, ini dia transfernya langsung ke, cetaknya langsung ke, keramiknya, ini bukan sticker, ini, terus, ininya, nah, jadi keramik ini guys, keramik yang, ukuran 20, oh, 225 ya, oh, jelas kok, bagus kan, nah, tergantung foto, dia kalau fotonya buram mungkin, jadi, resolusi fotonya harus bagus, kalau pengen, eh, berarti, pengambilan gambar juga, harus, disesuaiin dengan, ukuran keramik ini, jadi, jangan, istilahnya nanti, kalau misalkan, terlalu, landscape, dia pas di, ini, jadi kerucut, jadi, apa, lebar-lebar, nah, pemotrakannya, harus sesuai ukuran, jadi, mengambil angle-nya, mengambil angle-nya, harus pas, keramik ini, ukuran ini, nah, terlalu kan, oke, jadi, untuk pemasanan, apa, jam, jam pajangan, berarti, bukan jam dinding, nah, jam pajangan ini, ini, bisa seluruh Indonesia, enggak, bisa kan, jadi, bisa, pia, apa, paket nantinya, cuman, ini, kayaknya, mesinnya, dicopot, dirakit, di sana, kan, bisa, kayaknya, enggak, enggak, terlalu rumit, kalau, untuk, perakitan ini, ini, sama pakai, baterai, A2, berapa ya, jadi, ini, bukan, stiker, ya, guys, nah, harganya, cukup, murah, lah, harganya, dengan, transfer, langsung, ke keramik, bukan dengan keramik, dengan keramik, dengan stiker, dia kan, stiker ukuran, kalau stiker, ukuran segini, itu, harganya, bisa, Rp10.000, sampai Rp15.000, dia, yang, dicetak, ukuran, Rp4, gini, ukuran segini, untuk, di figura, kayak gini, nih, figura, kayak gini, itu kan, Rp10.000, ya, nah, di stiker, itu bisa Rp20.000, nah, ini, langsung, transfer, di keramik, ini, udah, sama, dindingnya, tanpa baterai, baterai, tinggal beli sendiri, udah, sama, kakinya, itu, harganya, cuman, Rp45.000, saja, untuk, harga, glossier, atau, misalkan, untuk, yang, mau, jual lagi, nanti, harganya, bisa, dinego, oke, untuk, yang, mau, pesan, bisa, pesan, langsung, aja, ke, akang, di, 0852, 9532, 0008, namanya, jam, pajangan, keramik, oke, polsek, campaka, jangan lupa, subscribe, youtube, kang firman, hidayat, jangan lupa, pakai, masker, jangan lupa, di, subscribe, channel, youtube, kang firman, hidayat, subscribe, like, and, comment, oke, itulah, tadi, video, apa, review, polsek, campaka, bersama, kapolsek, AKP, Bapak Tio, kita sudah, mengetahui, ruangan, ruang, oke, jaga, kesehatan, jangan lupa, pakai, masker, cuci, tangan, jaga, jarak, let's go, habis, dari, polsek, campaka, kita, go, tur, keliling, Jawa Barat, jangan lupa, di, like, di, subscribe, di, komen, and, di, share, wassalam, gas, ke, di, dan, angk, dok, dan, dan,